Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan dalam laga uji coba resmi. Laga FIFA Matchday ini akan dihelat di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Jumat 8 September Lusa. Secara peringkat FIFA, Indonesia berada di bawah calon lawannya tersebut. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi 150. Sementara, Turkmenistan berada di peringkat ke-138. Namun, kendati kalah secara peringkat FIFA, peluang Indonesia untuk meraih poin, bahkan memetik kemenangan pada laga tersebut sangat terbuka. Optimisme ini juga sempat beberapa kali diungkapkan para penggawa skuad Garuda. Keyakinan ini bukan tanpa alasan. Ada sejumlah faktor yang bisa melicinkan langkah Indonesia meraih kemenangan pada laga ini. Indonesia berstatus sebagai tuan rumah pada laga ini. Ini adalah faktor pertama yang bisa membuat skuad Garuda meraih hasil positif. Indonesia memiliki catatan bagus bermain di kandang sendiri. Dukungan supporter fanatik mereka tentu menjadi tambahan motivasi bermain bagi para penggawa skuad Garuda. Laga ini memang hanya berstatus, laga FIFA Match Day, tapi ini tak membuat Indonesia tampil dengan kekuatan apa adanya. Mereka tetap menurunkan kekuatan terbaik, termasuk sejumlah pemain naturalisasi yang mereka miliki. Pada laga ini, Indonesia dipastikan tak bisa menurunkan semua pemain naturalisasi mereka, Shane Patinama. Pemain Viking FK ini disebut mengalami cedera. Namun, tanpa Patinama, masih ada empat pemain naturalisasi lain yang bisa dimainkan Shin Taeyong pada laga ini. Mereka adalah Jordi Ahmad, Sandy Walsh, Mark Klopp, dan Stefano Lilipali. Sebagai catatan, Walsh adalah pemain termahal di skuad Indonesia saat ini. Selain itu, Indonesia memang harus menelan kekalahan kalah menghadapi Argentina di laga FIFA Match Day terakhir. Namun, pada laga itu, skuad Garuda mendapat banyak hal berharga. Memang banyak yang bilang bahwa secara teknis para penggawa Indonesia tak terlalu mendapat keuntungan dalam hal ini. Namun, secara mental, tentu mereka mendapat sejumlah modal berharga. Secara mental, pengalaman bertanding melawan Argentina tentu meningkatkan rasa percaya diri para penggawa skuad Garuda. Mereka juga bisa mendapat pengalaman bertanding melawan pemain-pemain yang levelnya berada 2-3 level di atas. Lantas dengan keunggulan yang dimiliki, apakah skuad Garuda mampu memetik kemenangan dan menambah poin ranking FIFA? Media Vietnam, Sohaven, ketar-ketir mendapati Jai Idzes akan segera perkuat Timnas Indonesia. Mereka pun memperingati Timnas Vietnam untuk cermar dalam memonitor kekuatan Timnas Indonesia yang akan dihadapi dalam Piala Asia 2023 hingga berpeluang juga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, back berdarah Belanda, Jai Idzes, telah dipastikan bakal memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pasalnya, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, telah mengonfirmasinya langsung bahwa Idzes akan segera dinaturalisasi. Jai Idzes pun itu disinyalir akan diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia di sejumlah ajang bergensi ke depannya. Di antaranya, ada Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Idzes yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya bisa saja bermain dalam dua agenda tersebut. Saat ini, back venesia itu masih harus mengurus proses naturalisasinya agar membela Timnas Indonesia. Kedatangan Idzes membuat Sohaven was-was. Pasalnya, Timnas Vietnam kemungkinan besar akan bersuah dengan Indonesia dalam dua agenda tersebut. Ya, Timnas Vietnam memang tergabung bersama Indonesia, Jepang dan Irak di grup D Piala Asia 2023. Mereka akan saling berhadapan pada fase grup yang dimulai Januari 2024. Selain itu, Timnas Vietnam juga berpeluang besar bertemu dengan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang, Timnas Indonesia belum bisa dipastikan lolos ke grup F, tempat di mana Vietnam, Filipina, dan Irak sudah menunggu. Namun, jika Timnas Indonesia memenangkan pertandingan kontra Brunei Darussalam, kedua tim dipastikan akan kembali satu grup. Sohaven pun bacemas akan kekuatan Timnas Indonesia dalam dua agenda mendatang. Menurut Sohaven, The Golden Star, julukan Timnas Vietnam, harus mencari cara untuk meredam kekuatan pasukan Shin Taeyong. Dengan demikian, waktu ketika Tim Vietnam dan Indonesia terus-menerus saling berhadapan tidak lama lagi, tulis Sohaven dalam artikelnya, dikutip pada Kamis, 7 September 2023. Kita perlu memonitor dengan cermat persiapan kekuatan lawan, terutama pemain naturalisasi, untuk mendapatkan tindakan penanggulangan terbaik, lanjutnya. Kini, menarik menantikan kiprah Timnas Indonesia kala melawan Vietnam di ajang-ajang ke depan. Ajang Piala Asia 2023 sendiri akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sementara itu, ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 akan mulai dilakoni Timnas Indonesia pada 12 Oktober 2023. Timnas Indonesia berpotensi jadi tim yang didominasi para pemain yang berkaryar di benua Eropa. PSSI langsung menghadirkan kejutan perabu, 6 September 2023, siang waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir langsung mendatangkan sosok pemain baru yang bersedia untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Jai Idzes. Jai Idzes sendiri tampil di kasta kedua Liga Italia, atau seri B. Sebelumnya, satu pemain lagi dari luar negeri juga diumumkan sudah bersedia menjalani proses naturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Nathan Choyaon. Nathan sendiri tampil di klub kasta kedua Liga Inggris, atau Championship yaitu Swansea City. Tentu, kedua pemain tersebut masih menjalani proses untuk naturalisasi. Khusus untuk nama Nathan Choyaon, Shin Taeyong masih melihat lebih dalam lagi soal permainannya. Kalaupun dua pemain tersebut sukses menyelesaikan proses naturalisasi, maka kekuatan Timnas Indonesia bakal semakin dahsyat. Berdasarkan perkiraan saat ini, maka ada delapan pemain yang berpotensi jadi starting sebelas diisi para pemain yang berkaryar di benua biru. Kedelapan nama tersebut sudah dipastikan bisa mengisi semua lini di pos belakang. Jika memakai formasi lima back, maka Shin Taeyong bisa memenuhi daftarnya secara penuh. Kelima pemain tersebut adalah Sandy Walsh, KV Mechelen, Back Kanan, Nathan Choyaon, Swansea City, Back Tengah, Jai Idzes, Venezia, Back Tengah, Elkan Bagot, Ipswich Town, Back Tengah, dan Shine. Patinama, Viking FK, Back Kiri. Sementara di posisi tengah, Timnas Indonesia sudah diisi oleh dua pemain yang saat ini berkaryar di Eropa. Kedua pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, KMSK D'Inze, dan Ivar Jenner, FC Utrecht. Timnas Indonesia sendiri juga sudah diperkuat para pemain yang mengisi posisi di lini depan melalui jalur naturalisasi. Pemain tersebut adalah Rafael Struik yang saat ini tampil bersama Ado Den Haak.